KEMBANG TEH Taman Bunga Matahari di Sapanjang Jalan Kampung Bungbulang Desa Nanggala Mekar Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Kiwari Raya di Darugdeg Warga Timangpirang Wawengkon Bangna kita kembang seranginya Tembong Endah Ngajajar Rapih Di Kenca Katuhun Jalan Kukituna warga Di Darugdeg Timangpirang Wawengkon Raya di Palotret Babarengan Dari Desa Kemang Kecamatan Bojong Datang ke sini apa saja? Ingin melihat lihat, ingin berfoto Soalnya spot fotonya bagus Indah lihat orang-orang Tahu dari mana mulanya ini? Dari teman-teman Banyak yang post di media sosial Jadi tahu Yata pelak kembang seranginya Di Taratas Kusala Seorang Inohong Di Kampung Bungbulang Tapi kakiwari Kembang seranginya Anuger Marangka Kerea di Darugdeg Warga Timangpirang Wawengkon Kemarin itu Kalau untuk kedepannya Saya itu sama rekan-rekan Sudah menyiapkan itu 25 jenis Nanti Dari sini Bukan di sini saja Tapi Setiap pemukiman Pemukiman warga Dan ada area kosong itu Ada tiga tempat Yang nanti akan Dibenahi Dan akan Dibuat Nanti menjadi Kampung Keharapnya Eta kembang seranginya Teh Rancangnya Mual ukur Dipelak Di sisi jalan Tapi bakal dipelak Dinalahan Anukurang produktif Kelawan konsep Taman labirin Bunga matahari Sejadu ini Kitu pemerintah desa Ngabagiakan Kelawan HD Turta ngapresiasi Kana eta ide wargana Kita nikmatik Keindahannya Dengan berbagai warnanya Juga banyak mapahat Pertama Bistin bisa juga Dibuat cemilan Ada jenis bunga matahari Yang bisa dibuat cemilan Kemudian ada jenis Bunga matahari Yang bisa dibuat Minyak Dari bunga matahari Kemudian juga Apa Itu Bisa nakti Untuk menghasilkan madu Karena Konsep-konsepnya itu Sekarang juga Akan mengembangkan Lebah-lebah Lebah madu Selain itu juga Ini karena ditanam Di dekat Lahan pertanian Sawah Itu mungkin Bisa sedikit Mengurangi Hama Karena dengan Kedan berhama Tari Bisa mengundang Predator-pedator Yang Predator Hama Yang mengganggu Tanaman Padi Pang Anukir Ternak Madu Eris Setiawan Bandung TV